Aduh, kabarnya WHO desak Indonesia menghilangkan lemak trans, apa sih itu? Baru-baru ini WHO mengabarkan untuk mendesaki Indonesia untuk menghilangkan lemak trans pada bahan pangan. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita kenalan dulu yuk dengan lemak trans pada pangan. Lemak trans adalah lemak yang terbentuk saat minyak menjadi lemak padat. Lemak ini juga dikenal sebagai transvet atau asam lemak trans. Lemak trans ini terdiri atas dua macam, yaitu asam lemak yang terbentuk secara alami dan asam lemak buatan. Transvet alami terbentuk dalam usus hewan pemamah biak seperti sapi, kambing, dan domba. Sementara itu, transvet buatan dihasilkan dari proses industri. Ada lebih dari 50 negara yang sudah mengikuti pedoman WHO, bahkan Thailand hingga Singapura sudah menyatakan bebas lemak trans dengan melarang produk pangan yang memiliki kandungan tersebut. Sementara Indonesia belum mengikuti peraturan tersebut, kandungan lemak trans masih banyak ditemukan pada produk pangan olahan di Indonesia. Ada dua opsi nih yang diusulkan pada negara untuk membatasi kandungan lemak trans pada pangan, yaitu dengan melarang dan mengatur batasan trans lemak di 2 gram per 100 gram. Ketemuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menunjukkan lemak trans banyak ditemukan pada biskuit, krimer, margarin, hingga gorengan. Padahal target global pada 2023 eliminasi atau menghilangkan asam lemak trans, jadi artinya memang WHO menghimbau seluruh negara di Indonesia pada 2023 sudah bebas asam lemak trans. Tapi pada kenyataannya, hal ini masih banyak di Indonesia. Kenapa lemak trans atau trans fat harus dihilangkan dalam kandungan pangan? Karena konsumsi trans fat dapat meningkatkan resiko struk, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Contohnya nih, pertama meningkatkan kolesterol jahat. Sebagian besar lemak yang kamu makan memang bisa meningkatkan kolesterol jahat yang disebut low density lipoprotein atau LDL. Namun, lemak-lemak ini juga meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL yang merupakan kolesterol baik. Sementara itu, lemak trans hanya meningkatkan kadar LDL tanpa mengimbanginya dengan HDL. Hal ini tentu merugikan, sebab kadar LDL yang tinggi bisa menyebabkan pembentukan plak pada pembuluh darah. Pembentukan plak dapat bertambah parah sehingga meningkatkan resiko struk, penyakit jantung, dan gagal jantung. Kedua, meningkatkan resiko diabetes. Asupan trans fat dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes tipe 2. Mengacu sebuah penelitian di Brazil pada 2012, hal ini kemungkinan berkaitan dengan terganggunya fungsi hormon insulin dalam mengontrol gula darah. Para peneliti menemukan bahwa trans fat dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan kondisi tubuh tidak merespon hormon insulin. Akibatnya, gula darah tidak menurun meskipun organ pankreas telah melepaskan banyak insulin ke aliran darah. Ketiga, berpotensi memperparah peradangan. Reaksi peradangan sebenarnya bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bibit penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Namun, peradangan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti radang sendi, penyakit jantung, dan diabetes. Nah, Sobat Medi sekarang harus bisa mengurangi itu semua ya. Meski enak dan sulit dihindari, namun mulai dari sekarang hindari perlahan ya. Ingat, kesehatan itu dimulai dari kebiasaan diri sendiri dulu nih. Mau info kesehatan lainnya? Yuk cek bio dan deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.